Hai adik-adik, mari kita mencari tahu bersama mengenai apa itu virus corona Virus corona adalah makhluk hidup yang sangat kecil sehingga kita membutuhkan alat mikroskop untuk melihatnya Dalam bahasa latin, corona artinya mahkota Hal ini berkaitan dengan batang-batang dan antena kecil yang mengelilingi permukaan corona Ada tiga jenis virus corona Yang pertama yaitu SARS-Coronavirus Yang kedua adalah MERS-Coronavirus Dan yang ketiga adalah SARS-Coronavirus-2 Jenis yang ketiga inilah yang akan kita pelajari lebih dalam Virus corona tidak membutuhkan makan dan tidak membutuhkan minum untuk bertahan hidup Lalu apa ya yang membuat mereka bertahan hidup tanpa makan dan tanpa minum? Nah jawabannya adalah mereka dapat bertahan hidup apabila mereka masuk ke dalam tubuh manusia Tepatnya paru-paru Virus corona dapat masuk ke tubuh kita melalui Yang pertama adalah hidup yang kedua melalui mulut Dan yang ketiga melalui mata Jadi pastikan tangan kamu selalu bersih ya Setiap kali kamu memegang area wajah Saat paru-paru sudah terinfeksi virus corona Maka tubuh akan terasa sakit Seperti sesak nafas Bersin atau flu Batuk Dan juga demam yang tinggi Hal ini dapat menyebabkan banyak sekali orang jatuh sakit Terlebih lagi belum adanya vaksin atau obat yang dapat menyembuhkan virus corona Dan penyebaran virus corona yang sangat cepat Virus corona dapat menyebar secara cepat karena ia menempel pada benda Seperti ganggang pintu Pegangan tangga atau eskalator Serta uang Dimana benda-benda tersebut disentuh oleh banyak orang Meskipun kita merasa sehat dan tidak sakit Kita harus saling peduli satu sama lain Terutama pada orang yang lebih dewasa Karena mereka yang lebih mudah terserang virus corona Seperti ayah, ibu, kakek, dan nenek Kebedulian kita untuk menghentikan penyebaran virus corona Dapat dilakukan dengan beberapa cara Yang pertama yaitu Selalu mencuci tangan setiap setelah keluar rumah Yang kedua Selalu memakai masker saat berada di tempat umum Dan jangan lupa untuk menjaga jarak satu dengan yang lain Pastikan tangan kamu selalu di dalam saku agar tidak bersentuhan Dan yang ketiga Kamu dapat beristirahat apabila kamu merasa tidak enak badan Agar kita tidak bosan selama berada di rumah Kita dapat melakukan beberapa kegiatan positif Seperti menghabiskan waktu bersama keluarga Layaknya mendongeng Atau menonton televisi bersama Kemudian Kita juga dapat belajar keahlian baru Seperti memasak Menari Atau melukis Dan kita juga Dapat mencari hal-hal Atau pengetahuan baru Dengan membaca buku Nah itu tadi sedikit informasi Tentang virus corona Mari kita jaga kesehatan masing-masing Dan selalu menaati anjuran pemerintah Agar penyebaran virus corona tidak semakin luas Dan kita dapat melakukan aktivitas Seperti sedia kalah Semoga bermanfaat